Alhamdulillah, mari kita berdoa. Bapak di surga yang baik, kami bersyukur Tuhan, kami percaya. Tanah hati kami sekarang siap untuk menerima taburan firman Tuhan. Kami percaya langit bumi berlalu, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Karena itu kami mau menerima yang kekal nilainya, yang tidak berubah value-nya. Karena keadaan dunia yang berubah ini. Kami mau memegangnya Tuhan, Injil Kerajaanmu, yang tidak pernah digoyahkan oleh apapun, tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Yang boleh tinggal tetap di dalam hati kami Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Kami percaya sementara firman, kami dengar iman timbul dalam hati kami. Sehingga Tuhan dengan iman ini kami boleh berjalan dalam keseharian kami, segala aktivitas kami, studi, pekerjaan, rumah tangga, pelayanan, apapun yang kami kerjakan. Biar semuanya Tuhan boleh dalam pimpinan Tuhan dan seturut dengan kendak Tuhan. Urapi hambamu, urapi setiap kami Tuhan, kami mau mendengar dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Semua yang siap sama-sama katakan. Amin, 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 shalom. Haleluya. Pertama, saya mengucap syukur sama Tuhan Yesus, kepada Tuhan Yesus untuk kesempatan boleh berbagi firman Tuhan dengan saudara di tempat ini. Yang kedua, saya mengucap syukur dan berterima kasih untuk Pastor Ronald, Pastor Z, yang memberikan kesempatan yang luar biasa boleh berbagi di tempat ini. Saudaraku, untuk bisa mempercayakan mimbar kepada seseorang itu bukan hal mudah, hal biasa. Tapi saya bertanggung jawab di hadapan Allah, saya percaya saya tidak akan sembarangan menggunakan privilege ini. Semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Tadi, by the way, itu worship yang luar biasa. Saya mengalami hadirat Tuhan, saya merasakan kehadiran Tuhan dengan kita. Bagaimana dengan saudara tadi? Waktu kita memuji menyembah Allah, hadirat Allah sungguh ada di sini, amin. Luar biasa. Nah, hari ini saya, saya tidak berlama-lama saya langsung ke dalam kebenaran firman Tuhan. Saya mau bicara di hari ibu ini. Happy Mother's Day, by the way, untuk semua ibu-ibu. Bahkan ada yang sudah di upgrade, Happy Mother's Day juga di sini. Bukan Mother's saja, tapi Grandma's Day. Ada yang sudah di upgrade di sini. Haleluya. Ada yang sudah great-grandma belum? Belum ada ya? Haleluya. Hah? Great-grandma? Sudah? Wow. Great-grandma? Yang benar. Kok muda banget? Salah ngerti kali ya? Haleluya. Sekali lagi selamat untuk semua ibu-ibu. Tanpa kalian tidak ada anak yang lahir di dunia ini. Saya punya tiga anak dari seorang istri. Supaya jelas. Kadang-kadang kan ada orang surita udah panjang lebar. Ada seorang dia bersaksi di satu gereja. Dia bilang, saya diberkati dengan anak yang luar biasa. Ada tujuh anak saya tepuk tangan. Dari enam istri yang berbeda. Wah, langsung satu gereja langsung. Situ gitu. Ternyata sudah tujuh dari enam yang berbeda katanya. Hari ini dengan bertepatan dengan hari ibu ini, saya mengajak kita semua boleh melihat ada satu kebenaran firman Tuhan. Dari dua Timotius fasal yang pertama. Dari dua Timotius fasal yang pertama. Ayat yang kelima. Kalau tidak salah ada beberapa yang ikut join online ya, ibadah secara online. Saya menyapa juga saudara yang ikut ibadah secara online. Haleluya. Saya kalau ikut ibadah online itu saudara ternyata lebih berat daripada hadir di gereja. Waduh, benar. Saya ngalamin pernah kita tutup gereja dua minggu. Saya kot badar rumah saja itu berat. Apalagi yang dengerin saya gitu. Itu perjuangan. Saya hargai kalau saudara sungguh-sungguh di rumah juga beribadah. Itu tantangannya yang beda saudara. Aku beda. Dua Timotius satu ayat lima berkata, Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Louis, dan di dalam ibumu Yunike, yang aku yakin juga hidup di dalam dirimu. Berkata Rasul Paulus kepada Timotius sebagai anak rohaninya. Paulus berkata, Aku melihat iman yang hidup di dalam nenekmu, Louis. Dan juga hidup di dalam ibumu, Yunike. Dan aku yakin juga hidup di dalam kamu. Hari ini saya mau bagi sederhana saja. Bahwa ada, bahwa iman itu harus hidup. Sama-sama katakan hidup. Tidak sekedar beriman, tapi hidup. Banyak orang mengaku dia punya iman, tetapi imannya tidak hidup. Artinya iman tidak diaktifkan, iman tidak dibawa ke dalam aplikasi hidup, iman hanya sekedar percaya saja. Alkitab bahkan berkata, jika kau percaya Tuhan itu ada, iblis pun percaya dan iblis gemetar. Jangan kita hanya sekedar percaya. Iblis pun percaya Tuhan ada, dan iblis gemetar. Nah bedanya apa sama orang percaya, sama orang Kristen? Saudara begini, kita tidak sekedar punya iman. Kalau Timotius ini, kalau Paulus ini melihat di seorang pribadi anak muda, yang namanya, anak rohaninya yang namanya Timoti ini, dia melihat dulu, kamu ini begini itu karena saya lihat juga di nenekmu seperti itu. Saya lihat di ibumu seperti itu. Ada dua pribadi yang disebutkan oleh Paulus, yaitu seorang nenek dan seorang ibu daripada Timoti. Ternyata iman yang hidup itu saudaraku bisa jadikan legasi. Iman yang hidup itu bisa menjadi satu inheritance, iman yang hidup itu bisa menjadi satu warisan, yang kita bisa teruskan kepada generasi berikut. Saya waktu di Indonesia, saya ingat di surat kabar atau di koran itu, suka ada ayat Alkitab yang dikutip. Bukan koran rohani, koran biasa. Dikutip ayat ini, Amsal 13 ayat 22. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berusaha disimpan bagi orang muda. Tidak semuanya ditulis. Tetapi yang ditulis begini di koran itu. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Kalau saudara pernah perhatikan zaman dulu, saudara mungkin terlalu lama di Amerika ya, sudah lupa ya. Saya ingat itu, kalimat itu ada. Ternyata itu iklan dari asuransi. Iklan asuransi, orang bijak, orang yang baik, atau orang bijak meninggalkan warisan bagi anak cucunya. dikutip dari Alkitab. Saya lupa asuransinya apa, nama company-nya apa. Tetapi saudaraku dikatakan, meninggalkan warisan. Kita di sini mungkin, kita sedang berpikir, apa yang aku bisa teruskan, wariskan kepada generasi berikut. Sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya kepada Tuhan, apa yang saya bisa wariskan, teruskan kepada generasi berikut setelah saya. Mungkin itu bukan anak kita secara biologi, tapi anak rohani kita mungkin, bimbingan kita. Saya tersentuh ada seorang muda, WhatsApp saya beberapa tahun yang lalu, dia dapat nomor saya dari seseorang, dia katakan begini, dia panggil saya abang, bilang, Bang Andi, masih ingat sama saya, dia sebut namanya. Saya lihatin mukanya, kayaknya saya ingat gitu. Kayaknya saya bilang saya ingat, kamu ini bukan gitu, saya sebut namanya. Dia bilang, ya kok masih ingat ya katanya. Saya bilang, kamu gimana, apa kabar? Dia bilang sama saya begini, Bang Andi, saya enggak akan pernah lupa, saya yang pertama, untuk pertama sekali hadir di ibadah pemuda waktu itu katanya, dan Bang Andi yang sambut saya, Bang Andi dengarkan keluh kesah saya, dan hari ini saya menjadi hamba Tuhan, saya seorang pendeta. Jadi saya enggak pernah lupa juga momen itu, karena ini anak saudara tahu, celana biru kan, SMP itu. Dia datang ke ibadah pemuda, dia masih pakai seragam SMP-nya, celana pendek, penuh dengan beban, stres hidupnya, dan saya waktu itu tugas saya seperti tadi, seperti menyambut seperti itu. Halo, insya Allah, mari silahkan. Di ibadah pemuda. Jadi setelah ibadah pemuda selesai, saya duduk dengan dia, saya tanya, kamu gimana, apa yang bisa didoakan? Dia keluarkan semuanya. Saya doakan waktu itu. Ternyata itu, itu kunci kepada hatinya, dan dia mengalami, mengalami Tuhan pada saat itu, ternyata Tuhan bekerja lewat hidupnya, dan sampai hari ini, dia sekarang menjadi seorang hamba Tuhan, melayani sepenuh waktu. Buat saya, mungkin, apa yang saya lakukan itu, buat dia mungkin seperti besar, tapi menurut saya, waktu itu hal sederhana, hal kecil. Mendengarkan seorang anak muda, kelukesannya, dan berdoa untuk dia. Investasi saya tidak banyak, tetapi ternyata sesuatu yang saya tanamkan, saya lihat di kemudian hari. Saudara mungkin hanya berbuat kecil kepada seseorang, untuk sekejap waktu, tetapi kalau itu sesuatu yang berharga, yang adalah kebenaran firman Allah, saya percaya itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Apa yang saudara tanamkan ke dalam hidup seseorang, tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Sekecil apapun itu. Bahkan kemarin dia waktu menikah, dia masih hubungi lagi saya, dia bilang, Bang Andi tolong doain, saya mau menikah, ini covid gimana ini, mau meret susah amat. Dan akhirnya dia menikah. Luar biasa Tuhan Yesus. Ada banyak-banyak kisah, saudara. Ada lagi satu kisah yang saya perlu ceritakan, ini juga saya baru tahu tahun lalu, dari salah satu anggota keluarga saya. Ternyata begini, nenek saya, ibu dari ibu saya, itu adalah orang pertama yang menjadi Kristen di kampungnya, di Pulau Sumatera sana. Saya kaget dengar itu. Wah, ternyata, ada kisahnya gitu, saya tidak pernah tahu. Saya cuma tahu kalau dia percaya Yesus. Terus keluarga ini bilang sama saya, kamu mungkin ada yang belum tahu lagi, katanya. Ibu dari bapak kamu, itu juga orang pertama, yang menerima Kristus di kampungnya. Jadi ini ibu saya dengan ayah saya ini beda kampung, tetapi ibu mereka masing-masing, adalah orang pertama, yang menerima Kristus di kampung mereka. Saudara sekali lagi, tanpa ibu kita tidak bisa ada di dunia ini. Ada orang saudara kepahitan sekali dengan ibunya. Pahit sekali dengan ibunya, karena dari kecil ibunya sudah tidak sayang dia dan sebagainya. coba kita renungkan baik. Sekejam-kejamnya seorang ibu, sejelek-jeleknya seorang ibu, saya percaya tanpa dia, tanpa seorang ibu, tanpa rahim yang dipakai oleh Tuhan, tidak ada satupun kita yang boleh lahir di dunia ini. Saya dikaruniai tiga anak dari satu, istri ya, supaya jelas. Tiga-tiganya saya hadir di ruang operasi waktu mereka lahir. Taukah saudara apa yang menjadi pengalaman saya di ruang operasi itu? Bukan saya yang di operasi, istri saya. Tapi saya bisa merasakan bagaimana seseorang rela mengorbankan dirinya, taruhan nyawa, untuk melahirkan satu manusia ke dunia ini. Saya kalau lagi tegur anak saya, lagi mereka bandel-bandel, saya bilang, remember your mom, mama kamu lahirkan kamu ke dunia ini bukan mudah. Tiga-tiganya sesar saudara. Bukan karena tren ya, memang karena, kan di Indonesia kan tren katanya kalau sesar itu bisa, ya macam-macam lah. Saya nggak tahu alasan. Tapi ini, udah diusahakan lahir normal, ternyata nggak bisa. Akhirnya tiga-tiganya sesarian lahirnya. Saya ada di ruang operasi tiga-tiganya. Di situ saya bisa merasakan, ada seorang wanita, ada seorang ibu, yang merelakan dirinya, resikonya besar, demi melahirkan seorang anak. Saya punya teman baik di New York. Waktu setelah selesai operasi sesar, dia tidak selamat, tapi bayinya selamat. Komplikasi setelah dia di operasi. Kalau ada manusia di dunia, seorang ibu, seorang wanita, yang bisa melakukan kasih yang besar seperti itu, apalagi Allah kita, apalagi Tuhan kita. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasihnya akan dunia ini, sehingga ia merelakan anak yang tunggal, mengaruniakan anak yang tunggal, barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau bahasa yang lebih gampang, saya ganti begini, sangkin besarnya kasih Tuhan. Sangkin besarnya kasihnya, sampai dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Saudara coba perhatikan, ini kita ini siapa, apa sih yang baik dari kita, sehingga Tuhan itu sampai, sampai bela-belain kita gitu. Apa yang sudah kita buat? Tidak ada yang baik. Apa yang sudah kita lakukan? Tidak ada. Tapi karena begitu besar, jadi alasannya selalu Tuhannya, bukan kitanya, tapi Tuhannya. Alasannya adalah ada di dia, karena begitu besar kasihnya. Bukan karena kita, tapi karena begitu besar kasihnya. Saya bangga, saya jadi orang percaya, saya jadi orang Kristen. Bagaimana dengan saudara? Haleluya. Dan kita sadar, kita tidak dapat membayar apapun, apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Even kita sacrifice, kita punya hidup, itu tidak bisa bayar. Nah kalau sudah tahu, kita tidak bisa bayar, mari apa yang kita bisa kerjakan di dunia ini. Untuk kita bisa membalas kebaikan Tuhan. Coba kita renungkan sama-sama. Tadi saya katakan, iman yang hidup itu bisa dijadikan satu legacy, sesuatu yang diturunkan kepada generasi berikut. Kalau kita fokus kepada harta di dunia, di dalam ayub pasal 27, ayat 16 dan 17. Ayub 27, 16 dan 17 berkata, jika lo ia menimbun uang, ini orang fasik ya, orang fasik, jika orang fasik menimbun uang seperti debu banyaknya, dan menumpuk pakaian seperti tanah liat. 17, sekalipun ia yang menumpuknya, namun orang benar yang akan memakainya. Dan orang yang tidak bersalah yang akan membagi-bagi uang itu. Makanya orang Kristen tidak perlu, tidak perlu mau iri, mau cemburu dengan orang dunia yang sepertinya diberkati hidupnya, tapi tanpa Tuhan. Tidak perlu urusin itu. Tidak perlu kita membedakan diri kita, kenapa ya orang itu tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dia gereja saja itu Senin-Kemis, padahal Senin-Kemis tutup misalnya gerejanya. Artinya Senin-Kemis itu artinya jarang-jarang gitu loh. Mau ibadah saja susah, tapi kok hidupnya diberkati. Tidak usah pusing dengan itu. Mari kita sama-sama fokus kepada kehidupan rohani kita. Mari kita fokus sama-sama, apa yang kita bisa teruskan ke generasi berikut ini. Saya ini kalau melihat anak-anak muda begitu, saya bilang, wah saya bukan merasa jauh tua banget gitu, tetapi saya bangga dengan kalian yang muda-muda melayani. Saya ngerasainya om balik ke usia kalian, om, om mandi. Bangga, senang melihat anak-anak muda. Senang. Berarti ada sesuatu yang diteruskan kepada generasi berikut. Tapi pertanyaannya begini, apakah sampai di kalian generasi yang muda ini? Bagaimana generasi setelah kalian? Kan gitu. Kita sudah pas debat untuk mereka, tapi bagaimana dengan mereka untuk berikutnya? Itu tidak boleh berhenti di satu generasi ini, harus terus. Sampai Tuhan datang, atau kapan pokoknya sampai Tuhan datang, terus-terus dan terus. sebagai hamba-hamba Tuhan ini pertanyaan bagi kita, apakah yang kita mau atau akan tinggalkan kepada generasi kita yang berikut? Uang ditinggal habis. Saya menemukan banyak persoalan di keluarga-keluarga. Begitu orang tua meninggal, kemudian harta warisan menjadi, bukan menjadi berkat, menjadi alat keributan di dalam keluarga. Sangat disayangkan. Tapi yang namanya iman, saudaraku tidak perlu direbutkan, karena itu milik masing-masing. Tidak ada itu namanya. Saya mau iman papa. Pokoknya bagi rata iman papa. Tidak ada, saudaraku. Kalau tanah, iya. Tapi kalau sudah namanya iman diturunkan, masing-masing pasti punya takarannya sendiri. Saya tidak tahu kenapa saya bisa, apa namanya, Tuhan panggil jadi seorang hamba Tuhan. Mungkin nenek saya dulu doanya seperti itu. Aku mau anak cucuku melayani engkau. Eh, saya kedapatan. Karena di atas saya tidak ada. Papa saya bukan pendeta, siapa bukan pendeta? Giliran saya. Padahal lu sudah lari loh, sudah kabur loh ke Amerika waktu itu. Eh, malah ditangkapnya di sini. Saya pikir saya kabur ke Amerika. Wah, baik gitu. Karena saya ingat tahun 1995, seorang pendeta dari Jakarta, pernah datang. Waktu itu saya tinggal di Bandung. Pendeta ini datang, dan ditumpang tangan. Di antara ribuan yang hadir di KKR itu, dia tumpang tangan di kepala saya. Dia bilang begini, Tuhan aku berdoa, jadikan anak muda ini gembala. Saya bilang, oh Tuhan Yesus, apa aja saya mau buat, tapi jangan jadi gembala. Saya protes itu. Eh, tiga bulan kemudian, saya datang lagi ke KKR. Dia seorang pendoa dari Jakarta. Tiga bulan kemudian, saya hadir lagi. Ada altar call, saya maju lagi. Namanya kan, wah cinta mula-mula sudah. Altar call di babat semua. Pokoknya altar call maju terus. Hambat Tuhan yang sama. Doain lagi, sama. Tuhan aku berdoa, jadikan anak muda ini gembala. Saya bilang gini, ini pendeta tahu dari mana ya, dia tiga bulan yang lalu doa seperti ini. Masa dia hafalin doanya? Masa dia ingat saya? Waktu yang kedua kali, saya ambil itu serius. Sesuatu berarti ada. Karena saya tahu itu sesuatu yang serius, saya kabur ke Amerika. Ternyata Tuhan lebih serius. Tuhan ada di mana-mana. Dia bilang, lu kabur dari Bandung. ketemu di Amerika. Saya tidak bisa kabur. Artinya begini, kalau Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita, Dia sedang mengerjakan sesuatu, mungkin bukan buat kita saja, tapi untuk generasi berikut, atau orang di sekitar kita. Kalau kita mau Tuhan, aku mau jadi alatmu Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja lewat kita, dengan caranya tersendiri, kita tidak mengerti. Kita relakan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Yaakobus fasal yang kedua. Yaakobus fasal yang kedua, ayat 14 berkata, Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan, dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Tadi di dalam 2 Timotius 1, ayat 5, Paulus melihat, iman yang tulis ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup, di dalam nenekmu. Berarti iman yang hidup. Yaakobus fasal 2 berkata, dikatakan apa? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Mempunyai iman, tidak mempunyai perbuatan. 15, jika seorang saudara atau saudari, tidak mempunyai pakaian, dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas, dan makanlah sampai kenyang. Tapi ia tidak memberikan kepadanya, apa yang perlu bagi tubuhnya? Apakah gunanya itu? 17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka apa? Iman itu pada hakikatnya adalah? Mati. Tapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman, dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu, imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu ala saja, itu baik. Coba sama-sama, oh enggak ada ayatnya ya. Engkau percaya bahwa Allah, bahwa hanya ada satu ala saja, itu baik. Tetapi, yang punya Alkitab sama-sama baca, tetapi, setan-setan pun, juga percayakan hal itu, dan? Hai manusia yang babal, maukanku mengakui sekarang, bahwa iman tanpa perbuatan adalah, iman yang kosong. Bukankah Abraham Bapak kita dibenarkan, karena perbuatan-perbuatannya, ketiga imam persembahkan isak, anaknya di atas mesbah. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan, perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Mungkin saudara yang udah lama, tidak di Indonesia, mungkin ada yang beberapa masih ingat, seorang laki-laki berkata gini, lautku seberangi, gunung pun akan kudakiwa, menyatakan cinta. Mau bagaimanapun panasnya katanya, aku akan terobos. Seorang dengan bercanda, dia bilang gini, kalau ada model seperti itu, jangan dulu percaya. Kenapa? Dia kopi panas saja, ditiup dulu. Ini ngomong yang kayak gini-gitu, dia terlalu berlebihan katanya. Pokoknya jangan percaya yang model-model begitu. Haleluya. 23. Dengan jalan demikian, genaplah Nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya, sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut, sahabat Allah. Terus ya. Jadi, kamu lihat bahwa manusia dibenarkan, karena perbuatan-perbuatan yang bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga, rahap pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, ketika yang menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos, melalui jalan yang lain. 26 sama-sama yang punya Alkitab. 1, 2, 3. Sebab, seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga lah iman, tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi kita generasi ini akan meneruskan, apa yang memberikan sesuatu kepada generasi berikut, kita tidak hanya bisa sekedar berkata kepada generasi di bawah kita, kamu harus percaya sama Tuhan. Mereka perlu lihat ada tidak perbuatan iman di generasi kita, supaya bisa mereka copy. Apa bahasanya yang tepat ya? Action speak louder than words. Ya, betul ya. Berarti apa? Perbuatan itu lebih bicara kuat, lebih kuat daripada kata-kata kita. Kata-kata kita mungkin dilupakan generasi berikut, tetapi apa yang kita buat, diingat terus. Saya punya anak umur 6 tahun, lagi lucu-lucunya. Dia bilang sama saya gini, Pak, I don't want to be in the first grade. I want to stay in the kindergarten. Saya bilang, How come? Dia bilang, I don't want to grow up, katanya. I don't want to get married, and I have to get out from this house. Pokoknya umur 6 tahun, itu udah pikiran udah macam-macam. Dia bilang, I don't want to get married, and then have to be in someone's family, I want to stay with you. Dan ini anak juga, saudaraku melihat apa yang papanya buat. Satu kali dia bilang begini sama saya, di mobil, ini anak 6 tahun, by the way, 6 tahun. Baru saya jemput di sekolah, dia duduk, dia bilang begini, I don't think God is exist, Papa. Pernah dengar anak 6 tahun bilang, exist? Ini anak ini, anak apa yang daya ini. Namanya Dinda. Dia tanya lagi, Is God real, Papa? Saya bilang, Why, baby? Dia bilang gini, Because I pray, He didn't answer my prayer. 6 tahun, critical thinking-nya, ampun-ampun. Dia pengen buktikan, kalau Allah itu benar apa enggak. Kalau Bapak bisa, Bapakku bisa punya iman. Aku mau punya iman juga. Aku mau berdoa juga, seperti Bapak doa. Jadi kita gak hanya sekedar bilang, sama generasi berikut kita, percaya Yesus ya, kamu harus percaya Tuhan. Ke gereja yang rajin. Kalau kita di rumah gak baca Alkitab. Kita di rumah gak berdoa. Semua nasihat-nasihat yang baik, kita teruskan kebenaran generasi mereka. Apa yang mereka ikutin, bukan kata-kata kita. But they copy. Our actions. Saya ingat Pastor Z pernah ngomong, seperti ini kepada saya. Dia bilang gini, When I pray at home, ini Pastor Z ya. Nanti Pastor Z lihat ya. Saya ingat apa yang itu pernah bilang. Dia bilang gini, Saya biarkan kamar saya dibuka. Supaya anak saya melihat, apa yang saya lakukan. Saya bilang, I remember that. Dia pernah bilang itu, Pak Pastor Z pernah ngomong sama saya, setiap tahun yang lalu. Saya gak perlu sembunyi-sembunyi. Saya buka pintunya, supaya anak saya lihat, saya lagi ngapain. Saya praktekan bukan tentang itunya. Saya praktekan. Saya kalau ketok anak saya di kamar mandi, lama banget. Dia bilang gini, Eh cepetan. Dia bilang gini, Papa juga lama kalau di kamar mandi. Oh iya ya. Bagaimana mengeluarkan itu dari seorang anak, kalau bapaknya juga melakukan seperti itu. Saya jadi sadar diri, saudara ku. Dia copy. Monkey sis, monkey do katanya istilahnya. Apa yang dia lihat, dia copy. Kata-kata saya mungkin dilupakan. Tapi apa yang saya buat. Saudara mungkin, kata-katamu, anakmu lupakan. Tetapi perbuatan imanmu, dia tidak akan pernah lupakan. Haleluya. Saya ingat satu kali, saudara ku, bagaimana cara Tuhan menolong. Ini anak saya tahu. Saya ceritakan. Suatu hari, saya punya 2.300 USD, belum terbayar. Ini di sekolah saya, di North Point, di Massachusetts. Ada 2.300 tuisi saya, belum terbayar. Saya gelisah gitu. Aduh, bukannya gelisah berdoa, tapi gelisah. Nelfon orang tua. Padahal tahu orang tua tidak punya duit. Pokoknya nelfon saja dulu. Ngomong panjang lebar, ngalur ngidul sama mama saya. Ngomong, ngomong nih. Kirim duit gitu. Saya tidak malu ngomong sama saudara, karena kenyataan. Lagi ngomong sama mama saya, ditelepon. Sekolah masuk, telponnya incoming call. North Point, Bible College. Hallelujah. Saya bilang, saya terusin saja ngomong sama mama saya. Pasti ini nagih, ini 2.300. Kalau enggak, Eke tidak bisa balik ke sekolah. Eke tahu ya saudara Eke ya. Eke itu, Eke itu nama lain Andi ya, Eke. Tutup telpon dengan orang tua saya, dengan mama saya. Singkat cerita, saya enggak jadi minta duit. Saya telpon balik ke sekolah. Yang angkat namanya Sister Becky, Rebecca. Dia bilang, hey how are you? Dia tanya saya, hey Sister Becky how are you? Udah agak-agak lemes nih. Saya tahu bakal kemana arahnya. Dia bilang, hey how are you? Saya bilang, hey you know what? Someone just call and pay off your balance. Saya bilang, wait a minute. Are you serious? Dia ngomong begini, someone just call and pay off your balance. Tuhan bekerja, pada saat saya begitu khawatir, saya bukan beriman pada saat itu. Saya justru khawatir banget, gimana caranya? Tapi di situ Allah bekerja. Tuhan tahu hati saya. Tuhan tahu gegelisahan saya. Tuhan tahu titik lemah saya, sudah enggak ada lagi, mau iman apa lagi, enggak ada. By the way, saya itu posisinya pendeta itu. 2015, about six years ago. Pada saat yang bersamaan, Allah menggerakkan seseorang, yang saya enggak kenal sampai hari ini, siapa dia? Karena enggak banyak orang juga tahu saya sekolah di situ. Tapi Sister Becky bilang, you know what? Someone just call and pay off your balance. Saya terjatuh di lantai, saya nangis, Tuhan, kok bisa ya? Itu first miracle yang saya alami. Yang kedua, ada sekitar 700 lagi semester berikut yang belum terbayar. Saya lagi ngerjain PR di satu ruangan di sekolah. Saya lagi ngetik-ngetik, begitu tak-tak-tak-tak. Aduh, Sister Becky lewat. Kalau sudah Sister Becky, saudaraku, haleluya. Pasti urusan uang, tuh. Dia lewat. Dia gini, noleh. Dia balik lagi. Hey, Andy, how are you? Can you come to my office? Aduh, Tuhan, Aduh, Tuhan, ini PR gak kelar-kelar, ini urusan duit lagi. Dia bilang begini, someone just call and pay off your balance. Saya bilang, siapa lagi itu orang? Dia bilang gini, you know what? Cuman kamu nama Andi di kampus ini. Jadi kalau orang itu mau bayar kamu punya itu, berarti untuk kamu. Nilainya mungkin lebih rendah dari 2.300, sekarang omong 700. tapi Allah yang sama yang mengerjakannya. Tuhan yang sama yang mengerjakannya. Dan ini saya ceritakan kepada anak saya, bagaimana perbuatan Tuhan. Bagaimana saya belajar percaya, bahkan saat saya sudah hampir kehilangan iman, saya hanya bisa serahkan semuanya kepada Tuhan. Anak saya tahu, they record that. Bahkan saya melatih mereka dalam hal kecil. Contoh, paling gampang. lagi cari parkiran, sudah muter, tidak ketemu. Orang tua bilang gini, come on, let's pray. Tuhan itu saudara tidak tahu bagaimana caranya, dia mungkin sedang mengajari anak-anak yang masih kecil yang ada di mobil, anak-anak saya ini. Begitu mereka berdoa, Tuhan, apa, sederhana pasti anak-anak, doanya kan tidak panjang lebar, dia tidak doain Afrika, dia tidak doain. Kalau orang dewasa kan agak complicated, dia doanya kan. Di berkatil di sana, Eropa Tuhan, jamah mereka, padahal meminta parkir loh. Maksudnya, anak kecil ini simple saja. Lord, we want, can you give us just one parking spot in the name of Jesus? I want two minutes, dapat. Jadi, saya bilang sama mereka, prayer works. Apa yang kita mau teruskan? Legasi apa? Uang, kekayaan, harta, nama hebat kita, popularitas kita, semua akan tinggal di dunia. Tapi, iman itu, waktu kita teruskan kepada generasi berikut, iman yang hidup tentunya. Dengan iman itu, janji Allah, apa? Anak cucu orang benar, tidak akan minta-minta roti. Bukan Tuhan tidak bilang gini, anak orang kaya, no, no. Saya pribadi melihat, banyak anak orang kaya, saudaraku, menderita. Tapi, anak-anak orang benar, keturunan orang benar, tidak dibiarkan yang menderita. Tidak dibiarkan yang minta-minta roti. Karena ada legasi yang kita turunkan yang benar, kepada generasi berikut. Waktu saya selesai, saya doa untuk saudara. Mari pejamkan mata kita. Oh, Rabah. Dalam nama Yesus, aku berdoa. Firman Tuhan, kami sudah dengar Tuhan. Ada legasi iman yang Tuhan keluar dari kami. Ada legasi iman yang keluar Tuhan, dari hidup kami, generasi kami ini, kepada generasi berikutnya. Kalau seorang Timothy, pernah menerima legasi iman, dari neneknya Louis, turun kepada mamanya, dan Paulus begitu jelas melihat iman yang sama, yang hidup itu ada pada Timothy. Aku mau memperdoa Tuhan, untuk umat Tuhan yang ada di RCBC ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kami boleh melihat, kalau suratan Amsal berkata, orang bijak, orang yang baik, dia meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Biar kami mengerti Tuhan, bahwa bukan harta benda yang sedang dibicarakan. Bukan popularitas. Bukan hal-hal yang sementara di dunia, yang kami akan wariskan, kepada anak generasi berikutnya. Tetapi legasi iman yang hidup. A very unique inheritance. Legacy of living faith. Not just a faith. Not just a faith. But a living faith. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kami yang sudah mendengarkan pesan firman Tuhan, di hari ibu ini, kami boleh menangkap sama-sama Tuhan. Dan membawa ini semua dalam praktek hidup kami hari-hari. Generasi berikut kami ini bukan mau mendengarkan perkataan kami. Tapi mereka akan copy apa yang menjadi perbuatan iman kami itu. Memberdoa Bapak dalam nama Tuhan Yesus. Baik kami di sini Tuhan generasi yang lebih tua, atau generasi yang lebih muda. Biar kami sama-sama menangkap Tuhan, pesan Tuhan ini. Legasi yang kekal. Legasi yang kekal. Warisan yang kekal. Yang kami bisa teruskan kepada generasi berikut. Berkati umatmu Tuhan. Memberdoa. Berkati Tuhan. Berkati gerejamu di tempat ini. Gerejamu menangkap Tuhan. Apa yang menjadi isi hati Tuhan. Gerejamu menangkap Tuhan. Dan mempraktekannya dalam hidup hari-hari. Berkati. Sebab Tuhan kami hidup. Tuhan kami hidup. Tuhan kami tidak tinggal diam. Tuhan kami hidup. 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 Berkati hamba-hambamu di tempat ini Tuhan. Pastor Ron, Pastor Jane Tuhan Pastor Z di Boston Pastor Lita Tuhan, berkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Seluruh keluarga mereka masing-masing diberkati Semua pengerja dan jemaah di tempat ini Tuhan kau memberkati Tuhan Biar nama Tuhan dimuliakan lewat kehidupan umatmu di tempat ini Terpuji namamu kekal engkau selama-lamanya Dalam nama Yesus Kami mengucap syukur berdoa Semua yang percaya sama-sama katakan Amen